Ninda, selamat pagi. Dari informasi yang Anda peroleh, temuan-temuan apa saja kemudian yang akan dirilis oleh pihak kepolisian, dan apakah ada DPO lain yang kemudian ditangkap selain Pegi pada hari ini? Iya, selamat pagi Sisko dan juga saudara. Betul hingga saat ini, ini petugas kepolisian dari Polda Jabar ini terus mengusut pelaku dibalik pembunuhan Vinda dan Eki yang terjadi pada 2016 silam di Jerebon, Jawa Barat. Dan baru-baru ini, terbaru pada pekan ini, petugas kepolisian di Raskrim Polda Jabar ini telah berhasil menangkap satu dari tiga daftar pencarian orang, yakni seorang Pegi Setiawan alias Perong, di mana ini berhasil ditangkap di kawasan Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa malam kemarin pukul 18.35, di mana ini dikabarkan bahwa Pegi Setiawan alias Perong ini saat hendak menuju pulang, saat dirinya ini usai melakukan pekerjaan sebagai kulit bangunan di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian setelah itu polisi ini berhasil mengamankan Pegi Setiawan, dan tentu polisi pun melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Pegi Setiawan. Ini tentu upaya di mana sebagai bentuk menghimpun informasi terbaru dari Pegi Setiawan yang ternyata informasi yang akan mendapatkan bahwa Pegi Setiawan ini merupakan otak di balik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Kemudian upaya lainnya adalah petugas kepolisian pekan ini juga baru saja memeriksa tiga orang yang bersangkutan dengan Pegi, yakni seorang ibu dari Pegi dan juga dua adik dari Pegi Setiawan, untuk tentu mendapatkan pengakuan dan informasi dari pihak keluarganya Pegi Setiawan. Selain itu upaya lainnya ini adalah di pekan ini pula, polisi ini juga telah memindahkan empat orang narapidana yang tentu ini terlibat dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya ini sempat dipidana di Lapas, Cirebon, namun pekan ini dipindahkan sementara terlebih dahulu ke kelas Kebun Waru Bandung, Jawa Barat, di mana hal ini berupaya dari polisi agar polisi juga dapat menghimpun informasi terbaru dari para saksi yang notabene mereka juga sebagai pelaku yang terlibat ya, sisko dan juga saudara. Dan selain itu hingga saat ini polisi memang sudah mengumpulkan beberapa informasi terbaru dan upaya lainnya adalah selain itu polisi juga telah menggeledah rumah Pegi Setiawan di kawasan Cirebon di Kecamatan Talu pada pekan kemarin dan ini adalah upaya polisi agar polisi ini dapat mendapatkan barang bukti terbaru yang kemudian ini dilakukan, maksud kami digunakan oleh Pegi Setiawan pada hari H Agustus 2016 lalu ya yang kemudian ini juga kami masih belum mendapatkan hingga saat ini awak media masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut hasil dari pemeriksaan Pegi. Namun setelah kami mendapatkan informasi bahwa hari ini rencananya dari Polda Jabar ini akan melakukan rilis hasil dari pemeriksaan Pegi Setiawan karena memang sempat dilakukan pemeriksaan beberapa kali kemudian juga penggeledahan rumah, kemudian juga pemeriksaan ibu dan adik Pegi lalu juga penimbunan informasi terbaru dari berbagai saksi dan juga saksi ataupun dari keempat narapidana yang dipindahkan ke Kebun Waru Bandung ini sehingga nanti rencananya pukul 10 pagi tepat di belakang kami di depan di Reskrimo Polda Jabar ini tentu nantinya akan dihasil, akan disampaikan berupa hasil ataupun rilis dari pemeriksaan Pegi Setiawan dari Polda Jabar namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah sosok tersangka dari Pegi Setiawan maupun para tersangka lain ini apakah akan dihadirkan pada jam 10 nanti polisi masih enggan memberitahu namun kami juga nanti akan menanyakan apa kemudian peran dari Pegi Setiawan di balik kasus pembunuhan ini kemudian mengapa ini terjadi begitu cukup lama sehingga 8 tahun menjadi buron dan tentu kami juga masih akan menunggu hasil rilis dari Polda Jabar ya Sisko dan juga Saudara dan selain itu di balik kasus ini memang jika kita review sejenak ya Sisko dan juga Saudara di balik kasus ini informasi yang kami dapatkan dari polisi bahwa ada setelah ditetapkan 11 orang tersangka ya dari 11 ini 7 orang tersangka ini telah dilakukan pidana di Cirebon selama setelah ditetapkan pidana untuk seumur hidup ya kemudian juga satu orang yakni sebagai pelaku ini telah dilakukan pidana selama 8 tahun karena memang pelaku satu ini merupakan pelaku di masih di bawah umur kemudian dan baru-baru ini Pegi Setiawan telah berhasil ditangkap total ada 9 dan di sisi lain berarti ini masih ada 2 orang daftar pencarian orang maksud kami yang masih menjadi buron hingga saat ini kurang lebih sudah 8 tahun ya Sisko dan juga Saudara tentu di balik kasus ini polisi juga mengingatkan juga kepada masyarakat kepada berbagai pihak stakeholder agar kemudian siapapun yang mengetahui keberadaan kedua DPO ini agar ikut bekerjasama memberitahu kepada polisi dan jikalau siapapun entah itu keluarganya atau teman ataupun kerabat dari kedua DPO ini terbukti menutup-nutupi jejak pelaku ini menurut polisi nantinya mereka ini akan mendapatkan berpotensi terkena pidana tentu ini juga wak media berharap agar kedua DPO tersebut ini akan segera ditemukan dan nanti kita akan nantikan hasil rilis jam 10 pagi nanti di Reskrimum Polda, Jabar, Sisko pegeledahan kediaman dan juga pemeriksaan saksi di lingkungan ataupun juga di seputar PGI ini dilakukan dan nantinya akan rilis pada pukul 10 di Reskrimum Polda, Jawa Barat terima kasih Nida Desi yang melaporkan langsung dari sana